Dekat disk komputer, kemudian share screen di... Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang potensial listrik. Nah, potensial listrik apa? Seperti yang aku jelaskan barusan, jadi satu muatan itu akan munculkan potensial listrik di sekitarnya. Dan seperti yang kita bahas tadi, energi potensial listrik didapat dari Q dikalikan V. Nah, yang mungkin kita tidak sadari adalah potensial listrik ini adalah satuan yang biasanya dituliskan di baterai. Jadi kalau baterai ada satuan 1,5 volt gitu, atau charger kita, outputnya misalnya berapa volt? Nah, dari 220 volt kan, jadi 220 volt itu potensial listrik dari PLN, atau tegangan listrik kita juga nyebutnya seperti itu. Nah, ini di oleh charger HP kita atau laptop diubah menjadi berapa volt? Nah, kalau kita beli baterai, kita lihat baterai itu biasanya ada yang 1,5 volt, kalau baterai yang cukup besar ada yang 3 volt. Nah, volt ini adalah satuan dari potensial listrik. Atau dalam hal ini bisa juga dituliskan Joule per kolom. Jadi, tergantung nanti berapa volt, maka potensial listriknya juga semakin besar. Kemudian dibedakan ya antara energi potensial listrik dengan potensial listrik. Jadi, di sini mungkin dikasih catatan khusus di buku ini, bahwa ada yang kita sebut dengan potensial listrik, ada yang kita sebut dengan energi potensial listrik. Nah, kita sudah berusaha untuk memahami itu tadi, jadi harapanku tidak tertukar antara dua hal ini. Apa akibatnya nih, kalau sebuah muatan misalnya berada di dalam potensial listrik. Nah, akibatnya adalah seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Jadi, kalian lihat gambar ini itu titik acuannya yang garis tengah ini. Jadi, ini ada satu garis ke kanan, ini maksudnya adalah dari potensial yang rendah menuju potensial yang tinggi arahnya. Jadi, potensial rendah itu ada di sebelah kiri, potensial yang tinggi ada di sebelah kanan. Nah, muatan positif bergerak, I ini yang gambar bagian atas ya, muatan positif misalnya bergerak ke kanan. Nah, kalau dia bergerak ke kanan, berarti dia menuju ke potensial yang lebih tinggi. Nah, akibatnya apa? Dia akan mengurangi kecepatannya. Jadi, ini balance antara U dengan K tadi, sama aja. K ini adalah energi kinetik atau kecepatan, U ini adalah energi potensial. Nah, ketika muatan positif bergerak ke potensial yang lebih tinggi, maka energi potensialnya naik, K-nya turun. Ini sama aja seperti yang kita pahami sebelumnya. Kenapa? Karena dia menuju ke arah potensial yang lebih tinggi. Nah, potensial yang lebih rendah adalah misalnya nih yang gambar bagian bawah, jadi muatan yang sama, muatan positif, menuju ke potensial yang lebih rendah. Delta V-nya berarti kurang dari 0, karena final dikurangi awal kan. Nah, di sini kelajuannya akan semakin meningkat. Jadi, dia seakan-akan mengubah energi potensialnya, U, yang bawah ini ya, atau kita tuliskan di sini aja, U-nya turun dan K-nya naik. Nah, jumlahan keduanya sama, energi total kan tetap konstan. Jadi, itu prinsipnya. Cuman, ini di dalam potensial listrik, maka muatannya tergantung geraknya. Apakah dia menuju potensial yang lebih tinggi, atau dia menuju ke potensial yang lebih rendah. Jadi, ada perbedaan akibat di sini. Ini kalau kita teruskan di bagian bawah. Kalau contoh nanti kita bahas terpisah, ya bisa. Biar selesai sekarang. Potensial listrik di antara plat kapasitor. Itu pembahasan potensial listrik. Nah, ini contoh yang diberikan adalah potensial listrik yang ada di antara dua plat. Ini yang kita ambil contoh awal tadi juga seperti ini. Nah, kita lihat dua plat yang dimaksud. Ini sekarang tiga dimensi ya, yang gambar sebelah kiri ini. Dua plat yang dimaksud diberi muatan negatif dan diberi muatan positif. Dan di sini kita diberitahu eta. Eta itu simbol kayak N dengan salah satu kakinya lebih panjang. Ini eta. Eta ini adalah muatan persatuan luas, atau rapat muatan persatuan luas. Nilainya di sini minus 4,42 karena negatif. Kali 10 pangkat minus 9. Nah, jarak di antara dua plat ini adalah D sama dengan 3,00 mm. Nah, kalau di plat sebelahnya nilainya sama, tetapi muatannya positif. Makanya di sini plus 4,42 ya. Nah, yang kita ingin tahu adalah medan listrik. Dan ini mungkin sudah bisa diketahui dari persamaan ini. Jadi, eta per epsilon 0. Kita bisa analisa ini melalui hukum Gauss, bahwa energi listriknya adalah eta dibagi epsilon 0. Nah, etanya sudah tahu nilainya epsilon 0 adalah konstanta, sehingga didapat medan listriknya adalah 500 newton per kolom. Nah, ingat, ini satuan medan listrik ada newton ya, per kolom. Artinya, setiap satu kolom, dia akan mengalami gaya sebesar 500 newton, kalau berada di antara dua plat kapasitor seperti ini. Dan 500 newton itu gaya yang sangat besar untuk satu kolom. Nah, kemudian kita lihat, kalau misalnya dua plat kapasitor seperti ini, bagaimana potensial listriknya? Jadi, kalau tadi kan medan listrik. Nah, potensial listrik untuk plat kapasitor yang sejajar, nilai E-nya tentu homogen, sama di semua titik, maka nilai potensial listriknya bisa didapat dari persamaan 25.25 ini, yaitu V potensial listrik adalah medan listrik dikalikan jaraknya. Jarak di sini, kita ambil titik acuan adalah jarak dari plat yang negatif. Plat yang negatif ya. Ini supaya ada titik acuan aja. Tapi sebenarnya kita bisa gunakan titik acuan yang lain. Nah, biar nggak bingung, S-nya adalah jarak dari plat yang negatif. Nah, ini kalau kita lihat gambar yang di bagian bawahnya, ini, apa namanya, kita punya gambar, dua plat kapasitor tadi, kemudian yang satu sisi negatif, yang sisi sebelahnya positif, jaraknya diambil acuan dari plat yang negatif, ini S sama dengan 0, ke plat yang positif, S sama dengan D, D ini bisa dari soal ya, tergantung bisa 1 mm, kalau dari soal bisa juga diberikan di soal 1 cm, ya, sembarang lah, D itu berapa. Cuman jaraknya dari plat yang negatif adalah sebesar D. Nah, kalau kita gambarkan potensial listriknya, di antara dua plat seperti ini, maka potensial listriknya akan mulai dari kecil, minus V di sini, sampai dengan plus V, di sini plat kapasitornya. Nah, misalnya kita gunakan median listrik yang sebesar tadi, yaitu E di dalam dua plat ini adalah 500 newton per kolom, kemudian jarak di antara dua plat ini adalah 0,3 cm, misalnya D-nya adalah 0,3 cm, ini 3 cm, berarti kalau dijadikan meter ini 0,003 meter, kemudian ini kita ingin hitung berapa sih potensialnya gitu. Potensialnya adalah seperti yang tadi, E dikalikan D, jarak di antara dua plat ini, berarti 0,3 dikalikan 500, ini diubah dulu meter ya, 0,03 meter, dikalikan 500, berarti kita punya 1,5 volt. Nah, ini persis kayak sebuah baterai ya, potensialnya 1,5 volt. Nah, di antara apa namanya, dua plat ini, maka kita temukan bahwa beda potensial di antara keduanya, itu adalah 1,5 volt. Jadi, kalau di sini kita jadikan 0, maka di sini nilainya adalah 1,5 volt gitu. Nah, kalau kita ambil titik acuan itu ya. Tapi kita juga boleh ambil titik acuan yang lain, misalnya ini minus 1,5, ini adalah 0, toh juga 1,5 kan selisihnya. Jadi, potensial listrik, seperti itu yang diperhatikan sebenarnya adalah beda antara dua titik. Jadi, di sini jaraknya sama, 1,5 ini juga 1,5, sama aja. Kita mau ambil titik acuan yang lain, misalnya, oh ini kita ganti satu aja Pak, ini 1 volt, berarti yang di atas ini adalah ditambah 1,5, berarti 2,5 volt. Nah, jaraknya juga sama, 1,5 volt di antara dua plat kapasitor ini. Jadi, kita membahas potensial listrik, sebenarnya tidak peduli titik awalnya berapa, karena yang diperhatikan hanya perbedaannya saja. Nah, sekarang mungkin untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dengan potensial listrik, di antara dua plat sejajar tadi, di sini ada beberapa gambar nih. Kalau kita perhatikan, ini ada gambar grafik, grafik potensial, ini gambar 1 ya, ini gambar 1, kemudian ada gambar platnya, tiga dimensi, ini gambar 2, kemudian ada gambar kontur, ini gambar 3, kemudian ada gambar tiga dimensi, ini yang gambar 4 nih, gambar 4. Kita coba pahami satu persatu, dan ini menurutku penting untuk kalian pelajari, bukan hanya untuk lulus FISDAS 2 ya, bukan hanya itu, tetapi nanti ketika kalian berurusan dengan listrik, di molekul kah nanti, atau di sebuah rangkaian listrik kah, atau di kasus manapun, ini akan dipakai terus. Jadi ini bukan dalam rangka kalian lulus FISDAS 2 saja, tetapi dalam rangka kalian memahami apa yang dimaksud dengan potensial, jadi ilmunya harapannya bisa terus dipakai. Nah ini kita lihat gambar yang pertama, ini sebuah grafik biasa, jadi jarak diantara dua plat kapasitor 0, 1, 2, 3, oh ini 3 mm ya tadi, jadi sama ini grafiknya 0 sampai 3 mm, jarak diantara dua plat kapasitor, dan tegangannya berubah dari 0, atau potensialnya berubah dari 0, jadi 1,5, karena tadi kita hitung bedanya kan 1,5. dan grafiknya adalah seperti ini, jadi linier, ini karena medan listrik di dalam plat tadi itu nilainya sama semua, sehingga grafik potensial listriknya linier seperti ini. Oke, ini cara menggambar yang pertama, jadi kita plot potensial listrik terhadap posisi di dalam, atau diantara dua plat kapasitor. Nah, kita juga bisa gambar dengan cara yang kedua, ini gambar yang kedua nih, kita menggambar tiga dimensi, tapi yang kita gambarkan adalah permukaan ekipotensial. Nah, ini kalau bahasa Inggris kan ekipotensial, kalau kita diindonesiakan ini ekipotensial, atau permukaan yang nilai potensialnya sama. Nah, tentu karena ini plat sejajar, maka permukaan yang nilai potensialnya sama juga berbentuk plat ini. Ada plat yang 0,5, ini ada plat yang 1,0, nah, ini permukaan yang potensialnya sama. Jadi, kenapa diletakkan 2 plat? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 4 buah? Bisa aja, tapi kebanyakan susah dilihat. Jadi, ini diambil contoh saja, 2 titik potensial. Yang pertama adalah 0,5, ini ya titik potensial 0,5. Yang kedua adalah titik potensial 1 di sini. Jadi, yang ini. Nah, ini kalau digambar tiga dimensi, maka nilai yang potensialnya sama itu berada dalam satu bidang. Satu bidang ya di sini. Di titik ini nilai potensial dari muatannya itu sama semua, yaitu kalau di sini 0,5 volt mendekati lagi 1 volt, kalau mendekati kepingan yang positif lagi 1,5 volt. Nah, biasanya kita nggak akan gambar tiga dimensi seperti ini, karena susah. Biasanya yang digambar adalah ini, gambar kontur namanya. Jadi, ini kalau gambar kontur yang plat yang negatif, ini kita punya 0. Plat yang positif, kita punya 1,5 volt. Nah, di antara kedua plat ini, kita gambar kontur. Kontur itu garis putus-putus ini ya. Ada dua di sini, dua titik saja. Yaitu untuk menggambar yang 0,5 dan yang menggambar 1 volt. Jadi, ada dua titik yang dipilih. Apakah di antara keduanya ini ada? Ada juga, cuman nggak digambar saja di sini. Nah, ini ada garis putus-putus. Ini berarti antara 0 dan 0,5. Berarti ini 0,25 di sini. Sini juga ada nih, garis putus-putus di antara keduanya. Berarti ini adalah nilai 0,75. Karena di sini kan 1. Nah, seperti itu ya. Jadi, ada kontur potensial listrik di antara dua plat. Nah, ini persis seperti sebuah baterai sebenarnya. Kalau kita gambarkan baterai, berarti di sini yang positifnya, ini yang positif, dan ini yang negatif. Dan baterai ini adalah baterai 1,5 volt. Kalian lihat aja di baterai biasanya ada 1,5 volt. Itu berarti arahnya seperti ini. Ada yang positif, ada yang negatif. Sederhananya gitu ya. Dan biasanya elektronnya masuk, kan? Elektronnya masuk dari sini. Karena bukan elektronnya, muatan positif ya. Biasanya digambarkan. Dikatakanlah ini muatan positif. Masuk dari sini, keluar dari sini. Nah, benarkah gitu? Iya, karena kalau membahas rangkaian listrik, kita kan punya sebuah rangkaian yang aku gambar di atas ya. Ini baterai disambungkan dengan baterai. Kita punya rangkaian listrik seperti ini. Dan ini yang positif, ini yang negatif. Maka, muatan positifnya itu bergerak ke sini. Nah, arus listrik kan yang kita sebut arus listrik. Nah, muatan positif itu masuk di baterai. Ini muatan positif key. Masuk di baterai, kemudian dia menempuh perjalanan di daerah potensial seperti ini. Ini berpindah muatan positifnya dari yang 0 ke yang 1,5. Nah, ingat tadi kita membahas tentang energi potensial listrik kan. Jadi, kalau energi potensial listrik, tadi kita bahas itu adalah key dikalikan V-nya. Jadi, di sini V-nya adalah 1,5. Sebenarnya key-nya adalah katakanlah 1 kolom gitu. Ini kalau misalnya key 1 kolom, berarti kita punya 1 kolom kalikan 1,5 volt. Berarti kita punya 1,5 Joule. Kenapa? Karena tadi satuannya potensial itu adalah Joule per kolom. Jadi, kalau kita ingat di atas ini potensial itu satuannya adalah Joule per kolom. Sementara kalau medan listrik, ini satuannya adalah Joule per... Kalau medan listrik bukan Joule ya, tetapi Newton per kolom. Ini bedanya. Kalau medan listrik, kita menghitung gaya listrik. Kalau potensial listrik, kita menghitung energinya. Jadi, kenapa kita hitung energi potensial listrik? Karena muatan listriknya setelah melewati baterai, energinya naik lagi gitu. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam grafik yang lain, ini grafik yang keempat, yang paling kanan ini kayak naik gunung gini kan. Ini maksudnya energinya ditambahkan ke muatan tersebut. Jadi, kita punya analogi sebenarnya di sini dalam sebuah baterai, itu menaikkan energi dari muatan. Dari kutub negatif ke kutub positif. Oke, kita lanjut ke bagian yang bawah. Dan biasanya, apa namanya, seperti yang kita bilang tadi, gambar dari ekipotensial itu tidak mesti 0,5, 1 volt ya. Bisa dipilih berapapun yang kita ingin untuk menggambarnya. Nah, dalam hal ini misalnya dipilih 0,3 volt, ini 0,6, tiap 0,3 kan, 0,9, 1,2, 1,5. Boleh juga, nggak masalah. Jadi, tergantung ekipotensialnya mau digambar tiap berapa volt. Cuma, selisih di antara kedua pelat tetap 1,5 volt. Nah, ini maksudnya sama. Potensial di baterai, selisihnya baterainya 1,5, ya selisihnya berarti 1,5 volt. Nah, ini yang aku maksud tadi, sebuah baterai. Ini pemilihan potensial ya sama, ujung-ujungnya nggak peduli berapa, sehapus atau sehapus. Nah, dipilih berapa pun yang penting selisihnya. Nah, kalau muatannya titip bagaimana? Kalau muatannya titip, maka kita gambarnya bukan lagi 2 jari selurus di antara 2 pelat tadi ya. Kalau muatannya titip, kita gambarnya adalah seperti lingkaran. Jadi, ini yang aku sebutkan di awal tadi, dan kalian juga ingat kembali. Kalau muatan positif, seperti ini, gambar medan listrik seperti ini. Ini gambar medan listrik. Nah, medan listrik, keluar dari muatan positifnya. Nah, kalau gambar potensial, gambarnya seperti ini. Nah, jadi kita punya permukaan ekipotensial yang dari seputus-putus ini yang nilainya sama. Nah, bagaimana dengan potensial sebuah muatan titik? Potensial sebuah muatan titik V, itu yang kita hitung tadi, itu adalah K, V sumbernya, ini V sumber tadi ya, dibagi dengan R, jarak dari V sumber ke titik yang ditanyakan. Nah, R-nya itu belum macam-macam. Di sini ini R1, ini bisa R2, kalau kita pilih garis yang ini berarti R3. Berarti kita punya posisi di mana V1, V2, garis ini V3 yang permukaan, arti potensial yang ini. Nah, nilainya macam-macam, terjentung nilai R kan. Jadi, sumbernya tetap K adalah konstantra. Nah, ini kalau mau dimodelkan menjadi sebuah permukaan, ini biasanya teman-teman di kini ya, nanti permukaan potensial dari sebuah molekul misalnya, tergantung molekulnya positif atau negatif ya. Ini karena molekulnya positif, berarti dia naik ke atas kayak gini, tapi kalau yang negatif, dia cekungan di bawah lembah gitu. Ini yang negatif. Ini muatan yang positif. Nah, biasanya teman-teman di tekniknya yang banyak menggambarkan seperti itu. Nah, mungkin pembahasan tentang potensial, bermuatan, dan bisa dijumlahkan ya. Jadi, potensial ini mungkin kita ambil catatan di NLJ, di whiteboard aja. Dan di contoh video, itu diberikan perhitungan berbagai macam teknik untuk menghitung potensial listrik yang sumbernya misalnya cincin atau sumbernya berupa plat. Ini standar ya, mungkin kita balik dulu.